Kemenangan Indonesia atas Thailand di partai final cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja diwarnai sejumlah kejadian. Salah satunya tindakan terpuji para support Indonesia yang melakukan aksi bersih-bersih di Tribun Stadion usai pertandingan final. Insiden pemukulan dan perkelahian mewarnai partai final sepak bola SEA Games 2023 Kamboja antara Indonesia melawan Thailand. Ironisnya, salah satu yang menjadi korban pemukulan adalah manajer timnas Karuda Sumarji. Namun di akhir laga terjadi momen yang mengharukan. Oficial timnas Thailand yang diduga sebagai pelaku pemukulan mendatangi Sumarji dan meminta maaf sambil menangis menyesali perbuatannya. Dan kedua kubu pun terlihat saling memaafkan dan kembali akrab. Aksi tidak terpuji dilakukan back Thailand U22 Jonathan Kempdy saat penyerahan medali perak usai laga final Indonesia versus Thailand. Jonathan terlihat menyerobot antrian dan mengambil boneka maskot sebelum diberikan. Lalu ia berjalan mendahuli seorang ofisir di depannya dan membuang medali perak dan boneka SEA Games ke arah tribun penonton sambil meninggalkan lapannya. Aksi Jonathan berbanding terbalik dengan supporter timnas Indonesia. Sejumlah supporter terlihat mengumpulkan dan membersihkan sampah yang tersisa di Stadion Olimpik Nompen pasca partai final Indonesia versus Thailand. Aksi ini mengingatkan kita pada supporter Jepang yang melakukan hal serupa di Piala Dunia Katar. Sukses timnas Indonesia meraih medali emas tidak lepas dari doa seluruh masyarakat Indonesia termasuk para pemuda yang mengelar doa bersama di saat timnas tengah berlagak di partai final. Mantan Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan atau Iwan Bule mengucap rasa syukur atas prestasi timnas Garuda meraih medali emas SEA Games. Iwan Bule mengapresiasi kerja keras anak-anak Garuda.